Intro Hezbut Tahr itu Gus Bikinannya Inggris Sekarang kantor pusatnya di London Pertama yang mimpin dulu namanya Taqiyuddin Annabhani Namanya Hezbut Tahrir Gerakan Memerdekakan Pendirinya wafat Diganti oleh Dr. Abdul Qadim Dibuang kata-kata Falestinya Hezbut Tahrir Maknanya jadi bias Gerakan Membebaskan orang Islam Dari sekat-sekat Nasionalisme Kembali ke khilafah Tadinya awal mula didikan Untuk membebaskan Falestin Untuk membebaskan Falestin Sekarang malam di luas Membebaskan umat Islam Dari sekat-sekat Nasional Sekat-sekat kebangsaan Mari kita kembali pada Khilafah Sekarang kita tanya Kriterianya orang yang bisa jadi khalifah Seperti apa Syarat rupunya lah Kalau sudah ada Cara milihnya gimana Cara melentukannya Itu loh khalifah Ini cara khalifah Gimana cara milihnya Kalau milihnya pakai coblosan Berarti bukan sistem Islam Ini barat coblosan Coblosan itu Nyokai pemilu Itu sistem barat itu Bukan dari Islam Dari barat itu Kalau ada Dari Jember misalkan khalifah Mengusyarat Sudah orang sepakat itu Yang lantik siapa Yang ngesahkan siapa Ini sah ini Siapa yang ngesahkan itu Oleh karena itu Khilafah Al-Utopia Apa Mimpi Mimpi Romantisme Mimpi romantisme Dulu Ketika khalifah Adil Makmu Jatrah Dikira ISIS Itu Memberikan keadilan Kejahteraan Gajinya 20 juta Pada berangkat ke sana Ya Allah Yang perempuan Dijadikan budak set Tau gak di Youtube Banyak itu Pengakuan-pengakuan Perempuan Indonesia Yang berangkat ke Syria Dijadikan budak set Yang pembunuhan Yang luar biasa Kejamnya Sama Islam Apa bener itu Apa begitu Mendirikan khilafah Pembunuh orang Saya naknya Saya banyak di sini Gambar Di Youtube banyak ini Perempuan ditembak Orang yang laki-laki Malu ke sana Beruntung dari belakang Gede Cilalang Wadun Tuan Om Dari Syiah Yazidiah Walaupun Syiah ya Tapi manusia Masih dibunuh kayak gitu Beruntung dari Buang ke sungai Tentara Jordan Ketangkep Cara membunuhnya Disetrum Cara membunuhnya itu Orang-orang Disembeli Bukan banyak ini Orang Inggris Orang Jepang Orang Korea Disembeli Pakai pisau Kayak Kayak beli ayam Walaupun dia non-Muslim Apa begitu Islam itu Apa begitu Islam itu Nah Itu ISIS yang sebenarnya Dan sekarang Jadi gini ceritanya ISIS itu yang Bentuk namanya Musab Zarkowi Anak Jordan Tapi tinggalnya Di Tel Afif Jadi ISIS itu 100% Made in Israel Terus Mati sudah kebunuh Abu al-Baghdadi Namanya Ibrahim Bina Awad al-Badri Melihat ISIS Tidak ada pemimpinnya Diambil Kepimpinan itu Itu seorang yang Suka ceramah Suka khutbah Masjid-masjid Pusatnya dipindah Tadinya di Jorban Dipindah ke Kota Mosul Kota Mosul itu Perbatasan dengan Iran Irak Perbatasan Iran Oleh Amerika Dibiarkan Untuk nakut-nakuti Iran Eh Tahunya Kuat Semakin kuat Ngerampok bank Ngerampok Kilang-kilang minyak Ekspor minyak Amerika malah kaget Dibiarkan malah tahu Bahaya ini Malah akan mencetak Uang sendiri Akhirnya Amerika Ikut Membasmi ISIS Setelah Amerika Ikut-ikut Beresmi Mulailah pada Mati Yang dari sini mati Semua sudah Anaknya Samudera Anaknya Abu Jibril Bahruddin Abu Jandal At-Tamimi Anak Pak Suruan itu Yang nantang Pak Sutarman Nantang Muldoko Nantang Banser Mati sudah di sana Tinggal Perempuan-perempuan Aksil Gimana Minta pulang Minta pulang Gimana cara pulangnya Mereka sudah Tidak punya paspor Cara pulangnya Gimana Berangkat Disuruh siapa Dan waktu berangkat Tujuannya tidak jelas Bukan kerja Bukan cari ilmu Paham ya Nah Tapi Mereka sudah dibom Oleh Amerika Larinya Yang paling Enak Paling Gampang Paling terbuka Ke Indonesia Pemnegara kita Paling negara Paling bebas Sebebas Bebasnya Maka mereka Jaringannya Filipina Selatan Lari ke Sulawesi Tengah Poso Nanti ke Jawa Paham Pertuan Di Jawa Namanya Bukan Isis Namanya Ansarud Daulah Kita ini Kafir semua ini Boleh dibunuh Yang sebuahnya itu Namanya Ansarud Tauhid Non muslim Hal darahnya Gereja Boleh dibom Ansarud Tauhid Ansarud Daulah Kita pun boleh Lagi sholat pun kafir Bunuh Ya seperti di Mesir tadi Lagi sholat cuma dibom Ayo Gak apa-apa Kafir itu Kalau yang Ansarud Tauhid Dan bukan Bashir Non muslim Non muslim Boleh dibunuh Gereja Boom Itu Ansarud Tauhid Ada lagi Salafi Salafi dari Yaman Syekh Muqbil Ad-Damaj Ngurnya namanya Antara lain Ja'far Talib Yang sudah meninggal kemarin Dan banyak lagi Ada Farid Uqbah Ada Yusuf Ba'isa Ada Kholba Wazir Itu semua Salafi Ada lagi Wahabi Kalau Wahabi Halus Wahabi halus Pakainya Bangun masjid Beasiswa Bangun madrosah Tapi nanti Ajarannya Wahabi Tapi caranya halus Beasiswa ke Saudi Sekolah Atau sekolah disini Tapi dikasih Beasiswa Bangun masjid Sudah ada 800 masjid Made in Wahabi Sudah ada Yayasan 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 Di Yayasan Ali bin Nabi Talib Ampel Jalan Puruman Galaksi Jalan Alfitro Jirbon As-Sunnah Jalan Umar bin Khotab Lampung Ulil Albab Jakarta As-Sofah Dan Agung Ketuanya Maman Abdurrahman Kebon Nanas Ketuanya Siapa itu Yang Sejawas Di Jember ada Saya tahu Alamatnya Tahu namanya Tahu Alus Nggak Ngebom Nggak Ngebom Yang Salafi Agak keras Jafratolib Agak keras Nah yang Ngebom Ngebom itu Teroris Ya tadi itu Ansuluddaullah Ansuludtawhid Ngebom Kalau Wahabi Nggak Ngebom Hanya Jangan Ahliliah Mushrik Jangan Maulid Nabi Ya Bidah Gitu Caranya Alus Ngebom Lagi Bola Dibom Yang Enggak Itu Wahabi Mudah-mudahan Semuanya Semuanya Itu Nggak betah Di Indonesia Wal Orang-orang Yang bikin Gaduh Bikin Ribut Di Madinah Usir Muhammad Paham Tidak Itu Al-Murjifuna Fil Madinah Tilanuh Riyanna Khabihim Thum Malay Jawir Nak Fihah Jangan Kamu Biarkan Hidup Bersama Kamu Di Madinah Usir Muhammad Ya Kalau Kita Usir Organisasinya Usir Madhabnya Orangnya Monggo Masuk NU Kan gitu Setuju Terima kasih Tuna Tuna Tuna